Halo teman-teman Japanese Station, kenalin nama aku Sayuri Kali ini aku akan coba untuk memainkan sebuah game yang baru aja rilis kemarin Yaitu Final Fantasy 7 Rewi Nah untuk test play kali ini kita akan coba mulai adegan dimana buat teman-teman yang udah sempet mainin demonya Scene ini tuh pas gue dateng ke Sektor 7 untuk pertama kalinya Oleh Barat Cloud diminta untuk sebuah tempat bernama 7th Heaven untuk ambil bayarannya dia sebagai bantuan karena udah bantu misi yang dijalankan sebelumnya itu 7th Heaven merupakan sebuah tempat yang bisa dibilang seperti sebuah bar kali ya Yang dikelola oleh Tifa dan tempat ini merupakan base berkumpulnya pasukan anti Shinra Alias orang-orang yang memberontak terhadap kekuasaan Shinra Nah udah tiba nih keliatan yang terang ini adalah 7th Heaven Oh ada Tifa yang sudah menunggu Akhirnya bertemu lagi setelah bertahun-tahun tidak bertemu loh Buat teman-teman yang belum tau Jadi Tifa ini merupakan teman masa jurnya Cloud Nah kalau anak kecil yang lucu itu dia namanya Madwin Dia anak kemarin Oh bunga ini tuh Cloud dapet dari I read sebagai penjual bunga yang ada di scene sebelumnya Jadi emang menariknya seri FF7 ini selain emang cerita dan game yang seru Cerita cinta dalam game ini juga cukup mengemaskan Di awal mungkin bagi yang pertama kali main akan sedikit kesal dengan sifat Cloud yang kesannya sangat cuek Dan tidak peduli sama orang lain gitu Tapi tenang aja Seiring berjalannya game ini karena pak kelingkungan dari orang-orang terdekatnya Sifatnya akan berubah Terima kasih telah menonton Kalau terlihat galak dan keras Tapi Bari tuh sebenarnya punya hati yang lembut ya Nah kalian kesel sih ini di awal Kepentingan Cloud tuh kayak cuma nagih bayarannya dia doang gitu loh Indah banget ya gambarnya Yang aku seneng dari remake ini Segala sesuatunya tuh jauh jadi lebih hidup dibandingkan yang jaman dulunya Mungkin kalau dulu emosionalnya kita bisa lihat sebagian besar dari text dan musik kali ya Tapi kalau sekarang ini ekspresi dari masing-masing karakter dibuat Sangat bagus dan lebih menyentuh Nah di bagiannya Tifa mau ajak Cloud untuk melihat tempat dimana nanti Cloud akan bisa beristirahat selama di Sektor Sefer Oh ya yang keren lagi dari game ini Ambayan suara dari sekolah kita tuh dibuat senatural mungkin Kayak orang-orang yang lagi gosipin jalan Sampai orang yang berjalan di pasar Terdengar sangat natural Selain sound effect, gerakan dan gesture dari tiap karakternya pun dibuat sebaik mungkin gitu disini Dan buat yang sering main seri FF tentunya kenal dengan Nobuo Uematsu yang tetap terlihat sebagai kompuster disini Bagusnya musik-musiknya tetap orijinal seperti yang dulu Namun di Alasemennya jauh lebih keren lagi kalau sekarang tuh Sokka Nah selama tinggal di Sektor Sefer ini Cloud akan tinggal bersebelahan kamarnya sama Tifa Tempat ini bisa kamu gunakan untuk beristirahat mengisi HP kamu nantinya Dan Oh, dia masih nagih duitnya loh Terima kasih. Terima kasih. Masih pakai sepatu boots, gitu. Aku sih nggak bisa. Nah, ada suara dari luar. Mari kita cek teman-teman. Suasana musiknya kenapa jadi langsung berubah horror dah? Sephirot! Eh, nyangkut! Buat yang belum tahu siapa sosok Sephirot ini, kalian bisa segera mainkan game-nya nanti. Oh ya, di awal-awal game ini, kamu akan melihat kalau Kloge ini banyak berhalusinasi tentang kejadian-kejadian zaman dulu. Masih belum move on kayaknya dia. Masih dengan armor dan sepatu boots-nya, pemirsa! Suasananya jadi beda. Karena udah pagi juga sih ya. Nah, kalau di kita mungkin bisa dibilang ini ibu kosnya kali ya. Tapi sosok ibu kos ini, dia kaya banget sama Tifa. Ini tuh, udah dianggap kaya cucu sendiri kalahnya. Kloge dimana ini bukos? Yuk, sekarang kita ke Seven Heaven buat ketemu sama Tifa. Lihat di suasananya. Eh, aku kelewatan kayaknya. Saking terlalu semangat. Aduh, cantiknya ya Tifa. Tifa. Aku aja yang cewe tuh seneng gitu. Tifa tuh. Bodi gold. Ah . Senang banget punya tur guide secantik Tifa ya! Kali ini Tifa bakal ajak Claude untuk keliling keliling kota. Sekarang, setiap kalian melihat tanda musik di samping atas itu, tandanya kalian bisa mendapatkan musik di sekitar situ. Jangan lupa untuk memkoleksinya ya di game ini. Jangan lupa untuk membuat musik di samping atas itu, tapi musik-musik yang di koleksi tidak harus dibeli, ada juga yang dikasih. Jangan lupa untuk membuat musik di samping atas itu. Jangan lupa untuk membuat musik di samping atas itu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton